Saya sudah merasa kehilangan saya sendiri yang sudah berusaha tegar selama ini Cinta sehidup semati seringkali kita dengar ya guys Tapi beneran itu ada, dimana beberapa artis tanah air juga mengalaminya Seperti halnya Taufik Sofalas, Jenang Nur hingga yang terbaru Vanessa Angel Pastinya kalian sudah tahu bukan? Dan, cinta sejati pasangan artis meninggal bersama Taufik Sofalas Kepergian Vanessa Angel dan sang suami, Bibi Andriansa selama-lamanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan sahabat Pasangan selebriti ini meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tunggal di Tol Nganjok Pada Kamis, 4 November 2021 siang Dalam kecelakaan tersebut, mobil Pajero Sport berwarna putih diketahui tengah ditumpangi oleh 5 orang Yaitu Vanessa Angel, Bibi Andriansa, sang anak Gala Sky, pengasuh anak serta sopir Namun nas, Vanessa Angel dan sang suami meninggal dunia di lokasi kecelakaan Sedangkan sang anak dan dua orang lainnya langsung dilarikan ke rumah sakit Jenazah Vanessa Angel dan sang suami sendiri telah dibawa ke rumah duka dari rumah sakit Bayangkara, Surabaya Menuju Jakarta melalui jalur darat Pemakaman jenazah pasangan selebriti ini diketahui akan dilakukan pada esok hari, 5 November 2021 Kecelakaan yang menimpa artis tanah air sendiri bukan kali ini saja terjadi Sederet artis Indonesia diketahui sempat terlibat dalam sebuah kecelakaan yang merenggut nyawa mereka Salah satu artis yang ternyata juga meninggal secara bersama yaitu Taufik Taufik Savalas menjadi salah satu komedian yang mengalami kecelakaan sampai merenggut nyawanya Komedian ini diketahui meninggal dunia pada 2007 setelah mobilnya ditabrak oleh sebuah truk semen Jajang Senur Sejatinya setiap pasangan menginginkan pernikahannya langgeng hingga bisa menua bersama Namun kehidupan kadang berkata lain Salah satunya deretan artis yang pasangannya meninggal berikut ini Ya, mereka harus tetap kuat dan tegar setelah ditinggal pergi belahan jiwa untuk selamanya Saking setianya, ada selebriti yang memilih untuk tidak menikah lagi setelah suami atau istrinya meninggal dunia Mereka memilih melanjutkan hidup dan tetap berkarya Gendati telah berstatus duda dan janda Siapa saja mereka? Pada 1978 silam, Lydia Junita Pemuncak alias Jajang Senur Menikah dengan sutradara yang berusia 11 tahun lebih tua darinya Arifin Senur Sayangnya, Jajang harus melepaskan sang suami untuk selamanya Yang meninggal dunia akibat penyakit kanker hati pada 1995 Sudah 25 tahun terlalu, pemain film hujan bulan Juni ini masih betah sendiri Dan memilih tidak menikah lagi 8. Sopan Sopian Cinta indah hingga maut memisahkan juga dirasakan artis senior, Widiawati Pemain film Ambu ini harus ikhlas melepaskan kepergian sang suami Sopan Sopian pada 2008 silam Mendiang Sopan mengeboskan nafas terakhirnya atibat kecelakaan motor Sudah 12 tahun berlalu sejak kepergian Sopan Widiawati kerap menuturkan kerinduan terhadap mendiang suami Ia mengenang kebersamaan di masa lalu melalui foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya Beberapa waktu lalu, melalui sebuah wawancara Aktris berusia 69 tahun ini mengakui Enggan menikah lagi dan berharap dapat dipersatukan lagi dengan almarhum Sopan di akhirat kelat 7. Rima Melati Marjolin Tambayong atau lebih dikenal dengan Rima Melati Adalah seorang aktris senior, penyanyi, sutradara dan juga mantan peragawati Indonesia Artis senior berusia 80 tahun ini menikah dengan Franz Tubuhan pada 1973 silam Keduanya dikenal sebagai pasangan yang harmonis dan saling mendukung satu sama lain Menjalin bahtera rumah tanggal selama 42 tahun lamanya Akhirnya mereka harus dipisahkan oleh maut Mendiam, Franz meninggal dunia pada 2015 akibat penyakit kanker yang berserang di tubuhnya Sebelum meninggal, ia bahkan setia mendampingi Rima yang kala itu juga mengidapkan karapayudara Sejak saat itu, Rima memilih tidak menikah lagi Hingga saat ini dia memutuskan menghabiskan masa tua bersama anak dan cucu-cucunya Indro Warkop Menikah pada 1981 silam Indro Joyo, Kusumo Negoro merupakan satu-satunya anggota grup lawak Warkop yang masih hidup Puluhan tahun menikah pasangan ini dikaruniai tiga orang anak Yaitu Handika Indrayanti Putri, Satya Paramita Hadadwi Ninta Dan Harleano Triadro Kusumo Negoro Kedua insan ini dipisahkan oleh maut saat sang istri tercinta, Nita Okto Bianti Meninggal dunia pada Oktober 2018 lalu di rumah sakit Metropolitan Medical Center Kuningan, Jakarta Almarhumah Nita menghempuskan nafas terakhirnya setelah berjibaku melawan kanker paru Stadium 4 Hingga kini Indro tetap aktif bermain film dan syuting di layar kaca Hingga kini Indro tetap aktif bermain film dan syuting di layar kaca Namun ia memilih tidak menikah lagi setelah kepergian Nita Titi Puspa Wanita yang akrab bisa payang Titi ini menikah dengan Mus Mualim pada tahun 1970 silap Setelah 27 tahun menjalin manis pahit pernikahan Pencipta lagu kupu-kupu malam ini merelekan kepergian suami yang meninggal lebih dulu Setelah itu, Eyang Titi inggan menikah lagi Di usianya yang sudah senja, ia memilih melanjutkan hidup dan terus berkarya Dengan semangat jiwa muda yang kita kenal hingga sekarang Rewina Umboh Bintang serial WarCop DKI ini juga kehilangan sang suami untuk selamanya pada tahun 2015 lalu Suami yang telah menemani selama 16 tahun Mendiang James sehartian Mengebuskan napas terakhir lantaran menderita penyakit gagal jantung Rewina pun tampak setia menemani sang suami Menjalani perawatan di rumah sakit selama 5 bulan lamanya Sebelum akhirnya meninggal dunia Sampai saat ini, Rewina tampaknya tak memikirkan untuk menikah lagi 3. Juliana Muhtar Aktris sekaligus finalis putri Indonesia Juliana Muhtar menjadi artis yang ditinggal pasangan berikutnya dan memilih tak menikah Diketahui artis satu ini menikah dengan gitaris Seventeen Herman Sikumbang pada 24 Mei 2012 Dari pernikahan tersebut, perempuan yang akrab di Sapa Uli ini dikarniai dua putra bernama Fuza dan Hisham Ironis, Herman menjadi korban bencana tsunami yang melanda pantai Anyer pada 2018 lalu Kala itu, grup band Seventeen tengah menjadi pengisi acara Family Gathering Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat di Tanjung Lesung Beach Hotel Ombak tsunami yang menerjang hampas bangunan, panggung, acara dan mengakibatkan Herman meninggal dunia Kini, pemain sinetron misteri Gunung Merapi tersebut terlihat masih betah sendiri Ia memilih fokus untuk mengurus anak-anaknya dan mulai terjun ke dunia musik Nomor 2 Indra Made Pemain bass band Navikula Indra Made Mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Sakah, Sukawati, Gianyar, Bali Sabtu 24 Maret 2018 dini hari Kecelakaan itu menimpa Made dan calon istrinya Avi Riana Dewi atau Avi ketika mereka dalam perjalanan pulang ke Denpasar Usai Navikula tampil di kawasan Ubud Dalam kecelakaan itu, Avi yang berdia di bangku sebelah kiri meninggal dunia ditempa Sementara Made, hingga saat ini masih dalam kondisi kritis dirawat di RSUP Sanglah Denpasar Kabar duka itu terserat lewat akun Instagram band asal Bali tersebut Band asal Bali tersebut bernama Navikula Musi pada Sabtu pagi Nomor 1 Vanessa Angel Kecelakaan maut Vanessa Angel, 27 tahun, mencuri perhatian publik menjelang akhir 2021 Tidak ada yang menyangka niat mengurusi bisnis di Surabaya menjadi akhir perjalanan hidup Vanessa dan suaminya Febri Andriansah alias Bibi, 31 tahun Vanessa bertolak dari kediamannya di perumahan Permata, Mediterania Kelurahan, Serengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat Pada Kamis 4 November sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat Ibu anak satu ini memilih jalur darat melalui tol Transjawa menggunakan mobil pribadinya Mitsubishi Pajero Sport warna putih dengan nomor polisi B1264BJU Sopir Vanessa, Tubagus Jodi, 24 tahun, warga Kelurahan Bubulat, Kecamatan Bogor Barat Bogor yang mengalami mobil mewah tersebut yang mengemudikan mobil mewah tersebut Selain Bibi, Vanessa juga mengajak putranya Galaskai Andriansah, 1 tahun 9 bulan serta pengasuh Gala Siska Lorenza, 21 tahun, warga Cililin, Bandung, Coba Barat Petaka berawal menjelang tengah hari Jodi nekat mengemudi sembari mengoperasikan ponselnya Selain aktif bermain medsos Ia juga berkomunikasi dengan ayahnya Tugagus Endang Lesmana, 52 tahun, pukul 11.55 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!